Pisa FC menunjukkan performa gemilangnya di bawah asuhan Filippo Inzaghi. Klub berjuluk hitam biru ini melesat ke pamanata seri B berkat taktik hebatnya mengakali pemain murah seadanya. Kepiawayan Inzaghi mampu membawa Pisa FC berpeluang promosi ke seri A. Padahal karir kepelatihannya nggak sementereng dari pelatih-pelatih Italia lainnya. Setagul coba merangkum kehebatan Pisa FC bersama Filippo Inzaghi sebagai berikut. Karir Pelatih Yang Nggak Sementereng Saat Jadi Pemain Filippo Inzaghi menjadi salah satu nama yang sangat melegenda di kalangan publik sepak bola Italia. Dirinya kerap kali disebut sebagai salah satu penyerang terbaik dan mematikan pada eranya. Saat masih menjadi pemain, Super Pipo berhasil membawa AC Milan memenangkan banyak gelar. Termasuk dua trofi Liga Champions di tahun 2003 dan 2007. Kesuksesan sebagai pemain membawa Inzaghi meneruskan karirnya sebagai pelatih profesional. Nggak tanggung-tanggung, dia langsung dipercaya menjadi pelatih AC Milan di tahun 2014. Padahal sebelumnya, Inzaghi hanya punya pengalaman melatih di squad muda Italia. Minimnya karir di dunia juru taktik nggak membuat dirinya bertahan lama membesut Rossoneri. Super Pipo akhirnya ditendang dari kursi kepelatihan karena membawa AC Milan finish di peringkat 10. Permainan Inzaghi kala itu sampai mendapatkan kritikan tajam dari Zwofimir Boban. Milan tidak pernah memainkan sepak bola yang hebat dan pada waktu yang sama, Inzaghi tidak pernah memberikan ideologi ke dalam permainan tim. Kritik legenda AC Milan ini. Dalam formasinya, Inzaghi kerap menerapkan permainan yang monoton dan gagal memanfaatkan kemampuan pemain. Semenjak ditendang dari San Siro, nasib Super Pipo terluntang lantung. Dia bahkan sempat nggak mendapatkan klub dalam waktu yang lama. Di sisi lain, karir melatihnya di seri B juga nggak berjalan mulus dan selalu dipecat karena gagal memenuhi ekspektasi. Inzaghi bahkan hanya bertahan selama 18 laga, diakibatkan hanya bisa meraih 3 kemenangan bersama Salernitana. Kegagalan bersama Salernitana membuat karir kepelatihan Filippo Inzaghi semakin suram. Keadaan ini berbanding terbalik dengan saudara sekaligus adik kandungnya yakni Simone Inzaghi. Karir sang adik malah lebih mentereng saat masuk di dunia kepelatihan. Nama Inzaghi mulai disorot saat membawa Lazio memenangkan gelar piala Super Italia sebanyak 2 kali. Saat itu, Inzaghi berhasil memoles ketajaman Ciro Immobile yang gagal membuktikan diri bersama Sevilla. Namun, di bawah Inzaghi, Immobile sukses mendapatkan gelar top skor seri A musim 2019-2020. Kehebatan Inzaghi memoles kemampuan pemain mendapatkan sanjungan dari La Gazeta dello Sport. Inzaghi adalah sosok inovator yang tahu bagaimana cara meningkatkan permainan dan para pemain. Dia bisa mengembangkan cara bermain dan menumbuhkan para individu. Tulis La Gazeta. Pujian ini semakin membuat Inzaghi terpacu untuk meningkatkan karirnya di dunia kepelatihan. Inter Milan akhirnya mempercayainya sebagai pelatih di musim 2021-2022. Bersama Nerazzurri, Inzaghi berhasil mendapatkan berbagai trofi yang bergengsi. Dua tahun setelahnya, sang iblis Piacenza mendapatkan trofi seri A di musim 2023-2024. Selain itu, Inzaghi juga berhasil membawa dua trofi Coppa Italia untuk Inter Milan. Di Liga Champion sendiri, Nerazzurri juga menjelma menjadi salah satu tim yang paling ditakuti. Inter Milan sukses melaju ke partai final sebelum akhirnya tumbang atas Manchester City. Steven Zhang selaku eks-presiden Inter Milan mengakui keistimewaan Simone Inzaghi. Saya telah bekerja dengan banyak pelatih meskipun saya baru 31 tahun. Jelas Inzaghi begitu istimewa, sangat istimewa, sangat tenang di segala situasi. Puji Zhang. Berkat kepiawayannya tersebut, Manchester United turut mengincar sebagai pengganti Eric Ten Hag. Berhasil unjuk pembuktian bersama Pisa FC. Tidak butuh waktu yang lama, Filippo Inzaghi langsung mendapatkan pelabuhan baru pasca dipecat oleh Salernitana. Super Pipo akhirnya diresmikan Pisa FC pada bulan Juli yang lalu. Filippo Inzaghi langsung diberikan kepercayaan penuh membangun klub dengan kontrak 2 tahun. Super Pipo diharapkan bisa membawa pasukan Tori bersaing untuk memperebutkan tiket promosi. Langkah ini dinilai sulit karena Pisa FC selalu mengalami kegagalan di setiap tahunnya. Contohnya, pada musim lalu, skuad menara hanya berhasil finish di peringkat ke-13 kelasemen akhir seri B. Alberto Aquilani selaku pelatih saat itu gagal membawa Pisa bertengger di papan atas. Namun bersama Inzaghi, Pisa FC perlahan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di pertandingan pramusim, skuad biru-hitam tampil mengejutkan dengan menahan imbang Inter Milan satu sama. Padahal skuad Nerazzurri yang diasuh sang adik tampil menggunakan pemain inti. Federico Di Marco, Nicolo Barella hingga Hakan Calhanoglu bahkan diturunkan dari menit awal. Usai menahan imbang, Super Pipo menargetkan Pisa FC bisa naik kasta ke seri A. Dia ingin mewujudkan angan-angan para penggemar yang selalu gagal diwujudkan dalam 33 tahun. Sudah waktunya untuk kompak, saya akan mencoba perubahan efektif dengan menjadi tulang punggung. Tujuan kami jelas, semuanya ingin tujuan dengan raihan promosi. Ujar sang pelatih. Andalkan pemain murah seadanya. Performa apik Pisa SC musim ini gak lepas dari kecerdikan Filippo Inzaghi. Sang pelatih sangat pandai mengakali dana transfer yang minim dengan hanya mengeluarkan mahar 12 juta euro saja. Alexander Lin menjadi pemain termahal dengan harga 4 juta euro atau 67 miliar rupiah. Hebatnya, para pemain yang didatangkan langsung berdampak positif untuk performa Pisa. Andrian Semper langsung menunjukkan performa gemilangnya dengan merebut posisi penjaga gawang utama. Padahal di musim lalu, Nikolas kerap tampil dengan catatan 31 pertandingan. Keputusan membawa Semper dianggap sebagai hal yang tepat. Kipar asal Kroasia ini berhasil mencatatkan 2 clean sheet dari 8 pertandingan yang dimainkan. Selain itu, Semper juga berhasil melakukan penyelamatan per 90 menit sebesar 73 persen. Selain Semper, Samuel Angori juga mulai menunjukkan performa terbaiknya. Pemain kelahiran Cortona ini dibeli dari Empoli seharga 1,4 juta euro. Hebatnya, Angori langsung tampil klub dengan menyumbangkan 1 asis dan memenangkan 70 persen duel. Apalagi masa depannya sangat panjang mengingat usianya baru menginjak 20 tahun. Super Pipo juga berhasil mengorbitkan Giovanni Bonfanti yang sudah tampil sebanyak 7 laga. Pemain kelahiran Milan ini bahkan sudah menyumbangkan 1 asis di laga kontra Salernitana. Gian Piero Gasperini selaku pelatih Atalanta sampai terkesima dengan kemampuan Bonfanti. Ada beberapa pemain yang punya kualitas teknik yang penting. Mereka tahu bagaimana caranya bermain di lapangan. Saya sangat senang dengan penampilan Bonfanti. Puji Gasperini. Kehebatan Filippo Inzaghi berhasil membawa Pisa FC tampil beringas di musim ini. Skuad Nerazzurri tercatat hanya menelan satu kekalahan saat berhadapan dengan Juve Stabia. Dalam laga tersebut, Pisa FC takluk dengan skor meyakinkan 2 gol tanpa balas. Keganasan Nerazzurri tidak terlepas dari beringasnya lini penyerangan mereka di musim ini. Pisa FC menjadi tim seri B dengan menceploskan gol terbanyak yakni 17 gol. Di laga terbarunya, pasukan biru-hitam sukses mengandaskan perlawanan Kasena dengan skor 3-1. Kemenangan ini memperkokoh posisi Pisa FC di puncak klasemen dengan torehan 19 poin. Ini sudah mengungguli spezia yang berada di peringkat kedua dengan torehan 16 poin. Filippo Inzaghi merasa puas dengan performa Pisa FC di musim ini. Dikutip dari Sportal.eu, Inzaghi mengaku siap dan menantang klasemen di seri B musim ini dengan baik. Menurutnya, anak kasunya sudah menjalankan instruksi dan menampilkan performa luar biasa. Namun, Inzaghi meminta para pemainnya untuk gak jumawa terlalu berlebihan. Kami memainkan permainan yang luar biasa, jadi kami harus puas dengan sadar bahwa kami dapat menikmatinya. Saya sangat senang dengan sikap yang kami berikan di lapangan, tetapi itu harus dipertahankan untuk banyak pertandingan. Ucap Inzaghi Selain terkesima dengan permainan, Inzaghi juga sangat senang dengan antusiasme para penggemar. Inzaghi menilai fanatisme para fans mampu mengangkat motivasi pemain Pisa. Kehebatan Filippo Inzaghi gak lepas dari pengajaran dari Simone Inzaghi. Dalam mewancaranya, dia menyebut sang adik telah mengajarkan banyak hal. Inter adalah sumber pembelajaran bagi kami, para pelatih, karena cara mereka bermain adalah sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan ketika Anda melihatnya dari lapangan, cara mereka bergerak, cara mereka bermain tidak dapat ditiru. Kata Filippo Itulah ulasan kehebatan Pisa FC bersama Filippo Inzaghi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pippo Inzaghi bisa membawa Pisa FC tampil konsisten dan promosi ke seri A? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Pisa FC tampil konsisten dan promosi ke seri A?